Nah kalau orang terjebak pada materi dia akan kehilangan kenekmatan hidup Dan itu yang terjadi di Indonesia orang berebut cari duit, berebut korupsi itu pun gagal Tujuannya materi tapi tetap gagal tau Indonesia Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga Gagal tau padahal tujuannya materi Nah aku bilang sama kamu negara-negara lain itu tujuannya bukan materi Maka mereka malah menang soal materi Sebab energi muntah di gonggolik duit Akhirnya apa jenisnya? Untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi Misalnya aku sering ngakai contoh Tukang becak ini gonggolik duit kan sedino orang nanti seberapa jam kurang puluh menit Lih becak sedino Neng leh ngetek ke energi untuk gonggolik duit lah Neng pas nyang-nyangan gitu Pak tengah terus minta ma Gitu gong, wah serongnya ulimah ngatus Ah ngipun lorob itu sakit lah Lepas itu tak dia cari duit Begitu mulai nginjot isi mbak ten duit lah Begitu nginjot kan Was mesti nginjot duit lah Masa kok isi mikir duit? Begitu nginjot itulah giliran untuk memaknai Begitu Alhamdulillah aku bisa becak Ambok sa ampu ampue wali kota nek wanim becak Kaya aku totuan dirici Tetep aku sing loyampu mergu aku wanim becak Kebanyakan orang orang wanim becak Gitu tau gak? Gitu tau? Lepas itu maknanya tuh Khabar orang cak mau jadi presiden Oh aku orang dati bisa wanim becak Kau menemik jadi presiden Orang dati wanim becak Orang dati apa-apa gitu wanim becak Kau menemik jadi apa-apa Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya Yang tantangan adalah Orang dati apa-apa, orang dati apa-apa wanim becak Ke jaman biaya aku harus habib anisi Yang tayu Yang gini kamu Yang gini kamu Yang gini kamu Orang berubah Secara karier ke dunia Orang tahu berkembang aku Gitu loh Orang tahu berkembang Dolek duit Orang tahu Mau aku ngelakuin apa-apa dengan tujuan dolek duit Aku ngeremeh gitu Gusti Allah Yuk kerja wai kerja Apa Reb itu ada sewan mobil yang kelaten Ini orang dina orang bengi Iya cak Harus aku untuk piro Senyetir untuk piro Aku nyambut gawe Tak nak mati Perkara untuk duit piro Lah Gusti Allah Yang tanggung jawab dengan aku Bisa ngelangil gawe aku Maksudnya orang tanggung jawab Iya toh Emang Allah gak tanggung jawab Kok gue nyurung Dewa nyolong-nyolong Aku lak ngeresulah Yang gaya gue Pisui loh gue Bintina karena Gusti Allah Itu jenis Gusti Allah Itu aku Yang aku Yang mau Bintina Misu Yang tulu Asuh Yang mangsa Aku orang ke rejeki Dia wangi nyolong-nyolong Asuh Buat jingan Bayangkan aku Gusti Allah Musuh Misah Misu Bintina Aku yang gawe Tenanan Aku tanggung jawab Aku melindungi Aku ke fasilitas Yang ke rejeki Yang aku Sang gawe Lak menurut ya Lah kok Sang tak gawe Ini Yang tak cita Kok orang Orang percaya Kalau sang gawe Dia wangi nyolong Rono nyikut Rini nyabut Rono Maka sekarang Teman-teman sekalian Kalau kita kembali Ke perjalanan Ini anda di gelombang kedua Katakan Maka anda berada disini Karena anda manusia Gelombang kedua Sekarang kan pertarungan anda Kowe dimagnit Oleh yang pertama Atau dimagnit Oleh yang ketiga Kowe dewe Cenderung pengen nopo Kamu ingin diserap Allah Atau diserap oleh Batu batah Kan begitu ceritanya Ya pasti anda memilih Diserap oleh Allah Dan tolong Bertahan Jangan tanya Bentuknya Diserap oleh Allah Mister ini Malah Nenggunu kuwi Mulanya Nabi Kedirki Kudungan Pakai kerudung Meng sidik Banget Rai ini Sengketo Karena dia Lambang dari Keindahan hidup Bukan dibuka Brek Malah Mulanya Wang Lanang Sudah di Aurod Seminit Tutup Aurod Kalau Ngedok Lado Soalnya Wang Lanang Sudah perlu Dilarang-larang Buka Aurod Rumah Samu Menarik Buka Malah Melayu Itu Nganjuji Banget Jadi Perlu Aturan Saat-saat Yang Menarik Sehingga Dikongkong Nutupi Lanang Sudah perlu Hukum Tutupi Rasa Bukaan Modaro Melayu Malahan Jadi Diserap oleh Satu Atau Diserap oleh Ketiga Dan Anda Punya Kecenderungan Untuk Menyerapkan Diri Ke Gelombang Satu Atau Menyerapkan Diri Ke Gelombang Tiga Kalau Anda Percaya Sama Kami Kita Semua Yang Disini Sementara Yang Disini Abadi Yang Disini Sempit Disini Luas Disini Dangkal Disini Mendalam Disini Rendah Disini Tinggi Kon Melendi Gelombang Satu Ciri-cirinya Dangkal Rendah Sementara Tidak Punya Martabat Itu Ciri-ciri Gelombang Satu Kadunyan Seperti Bangso Kerak Gelombang Ketiga Ciri-cirinya Keluasan Alwasi Ciri-cirinya Ketentraman Ciri-cirinya Kedalaman Intimitas Kedekatan Nyawiji Kue 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 Karu Materi Rais Nyawiji Tidak Caranya Kue Karu Bojomu Kue Pelukan Erat Kue Seng Nempel Berapa Persen Dari Tubuhmu Coba Dihitung Kue Nempel Lohi Podomudone Kue Seng Nempel Berang Persen Orang Tolong Polo Persen Gak Ada Jadi Nek Materi Gak Bisa Nyawiji Gak Bisa Bertau Hid Sama Materi Kamu Untuk Apa Itu Kamu Nomor Satukan Dunia Penting Tapi Dia Bukan Skala Prioritas Nomor Satu Karena Sehebat Dunia Seberapapun Pencapaian Duniamu Akhirnya Dia Masih Tergantung Pada Gelombang Ketiga Yaitu Pemaknaan Atas Harta Itu Banyak Sekarang Orang Tidak Mampu Memaknai Duit Meripat Rasa Memaknai Meripat Duit Kuping Rasa Memaknai Kuping Makanya Pertanyaan Allah Adalah Walal Akhir Walal Akhir Lagi Menal Ula Terus Ini Dibanding Pak Wom Tua Tua Kelet Ini Pokok Ini Nyambut Gais Tenanan Bicaranya Tambah Maju Urib Mundak Pangkat Jabatan Mundak Ini Lali Ibadah Jadi Kalau Kalimat Tadi Meletakkan Tujuan Dunia Nomor Satu Atau Nomor Dua Tempolah Karriermu Yang penting Ngojolali Sholat Jadi Sholatnya Sekundar Apa Primer 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 Itu Artinya Utama Utama Kalimat Orang Unu Sholat Ibadah Itu Primer Yang penting Ngojolali Nyambut Gawe Kalimat Itu Berarti Allah Primer Dunya Sekunder Sing Di Sing Pendermas Outro Tadi 3 Ti Ski 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 Ski